Pemerintah telah mewajibkan seluruh lembaga penyiaran melakukan migrasi dari siaran televisi analog menjadi siaran TV digital. Aturan ini merata termasuk bagi lembaga penyiaran televisi lokal maupun komunitas. Migrasi siaran TV digital ini tentu berdampak bagi kelangsungan televisi lokal dan TV komunitas di Malang Raya, salah satunya Agropolitan Televisi atau ATV. Sebagai salah satu LPPL, lembaga penyiaran publik lokal dengan adanya digitalisasi siaran ATV harus menyewa multiplexing atau MUX pada penyedia yang satu di antaranya TVRI. Biaya penyewaan tersebut dirasa cukup membebani, terlebih televisi lokal dan komunitas juga harus mengganti seluruh peralatan broadcasting lama, yakni analog menjadi digital yang tentunya tidak murah. Meski demikian, Direktur LPPLATV, Dr. Randa Senur Bani Yusuf mengatakan migrasi siaran TV analog ke siaran TV digital justru akan menguntungkan televisi lokal. Di samping mengangkat deraja TV lokal untuk setara dengan TV nasional, juga TV lokal memiliki keunggulan kearifan lokal yang jarang terasentuh TV nasional. Digitalisasi membuat batasan TV lokal maupun TV nasional hilang, karena semua TV memiliki level yang setara untuk merebut hati pemirsa televisi melalui konten dan program yang menarik. Kalau dampak langsung yang didasarkan oleh APPLATV terkait digitalisasi ini sendiri apa Pak? Sebetulnya tidak ada ya, artinya ATV tidak ada persoalan karena ini TV Pemkot, artinya dari segi penganggaran kita anu problem, mungkin ya kalau barangkali kalau TV-TV lain ya mungkin ada itu, ada alat-alat yang aus itu. Bayangan saja misalnya harga transmitter itu kan hampir 900 juta yang paling murah, ada yang 1,2, 1,5. Nah ketika TV digital kan itu sudah tidak laku, nah itu kan itu menurut saya belum lagi alat-alat yang lain. Nah kebetulan ATV kemarin kita ngajukan alat-alat itu kita tidak jadi, tidak jadi beli karena kita sudah dengan prediksi 2-3 tahun lagi sudah TV digital, maka menurut saya, menurut manajemen tidak perlu kita beli transmitter karena dari sisi efektivitas penggunaan sudah tidak lagi dipakai. Jadi sementara ini kita menggunakan transmitter yang ada, memang sudah waktunya ganti kurang bagus, tapi karena sudah masuk TV digital ya kita harus bersabar sedikit. Lebih lanjut Direktur LPPL ATV menambahkan pihaknya melalui pemerintah Kota Batu berharap akan dapat keringanan biaya penyewaan MUX, agar TV lokal dan juga TV komunitas yang memang basisnya bukan untuk komersial bisa terus bertahan. Secara umum TV lokal dan TV komunitas mendukung penuh peralihan dari TV analog ke siaran TV digital karena juga dapat memberikan siaran TV dengan kualitas lebih baik bagi masyarakat.